halo halo kawan-kawan oke hari ini saya mau update tanaman di kebun mini saya ini pokok rozel dia tinggi sudah yang saya tanam itu hari dan dibawa dia tumbuh sudah semua itu tumbuh sudah itu ini sayur-sayur putih saya kasih tabur beberapa hari yang lalu mungkin dekat satu minggu lah nah ini daun sup ada dua pokok saya tanam sini bercampur sama ini rozel ini ada kumbang guna dan disini ini labu air ini yang paling tinggi daun lebar-lebar ada juga sayur sawi putih yang sudah besar-besar tapi ah begitulah tiada saya tabur racun serangga atau seperti racun serangga jadi daun dia belobang-lobang lah beginilah Oh organik original organik saya kasih baja guna taik manuk saja nah disitu ada itu begantung-gantung peria botak sudah daun itu peria banyak betul itu giyuk yang makan daun sekarang itulah saya kasih balut-balut itu peria saya yang besar-besar sudah ini daun eh daun pula buah peria saya pinggih balut plastik tapi tidak cukup panjang pula ini plastik ada sudah terkeluar-keluar boleh petik sudah nanti next saya buat video panin ini buah-buah buah-buah peria lah ada beberapa sudah yang saya ambil Oke ini yang kuning-kuning ini lambat sih kita pergi balutkan kena sengat sudah jadi alang-alang dia sudah kena sengat tidak payah balut lah sayang yang palasitik saja hahaha oh dan di bahagian bawah disini ini pacola ular ada berapa pokok ini satu dua tiga empat tapi ada satu pokok yang habis sudah karena makan itu ulat nah itu tinggal batang habis sudah daunnya disini juga masih banyak itu buah peria semua saya balut plastik disana pun ada mana yang biru-biru putih-putih itu ah itulah saya balut itu buah peria oke dan di sebelah sini di sebelah sini baru saya tanam ini saya punya seledri baru saya kasih pindah di sini beberapa hari yang lalu juga tidak dapat buat video habis saya tanam masa hujan-hujan oke dan disini ini ialah tutan yang ini dia tumbuh sendiri tapi ini yang tutan hitam kami panggil disini itu yang saya kasih tinggung itu hari juga kalau kamu masih ingat dua tayar ini saya tanam itu pakcoy sama sayur pahit juga nah ini pun boleh panen sudah ini nah kuyak-kuyak sudah ada daun dia punya daun adalah si siput adalah si belalang pinggin makan dia punya daun beginilah bolehlah kan cantik juga bah dan disana juga saya tanam stroberi tapi tidak jadi dia punya buah sekarang terlampau karena hujan dia tidak mau tidak jadi dia punya buah oke disini juga sudah boleh petik-petik sudah ini saya punya sayur gading gajak ini belalai gajak subur juga dia lah tapi itulah dia punya daun-daun anak gigit kumbang yang ini itu kunyit hitam saya kasih campur saja tanam kacang botol memang susah mau kasih habis dia punya buah mau setengah tahun sudah ini pokok masih dia buah bunga eh bu iya buah banyak nah itu peria itu yang kuning-kuning ini kawasan lesun saya lesun-lesun pun sudah gemuk-gemuk saya pergi simpan tai ayam nah itulah bajak dia dan disana ada penampakan daun halia itu halia merah nah ini cili ceri masak sudah semua ini cili ceri dan saya tidak pernah tes apa rasa dia dia masam kah dia pedas kah saya tidak pernah rasa saya kasih jadi perhiasan saja ini nah begini banyak buah dia kan tapi cantik oke beginilah kebun mini saya sekarang yang macam hutan tapi itu semua yang berguna semua itu saya tanam itu nah inilah dia punya penampakan sepenuhnya kebun mini berada di siring kolam kolam ikan nah beginilah pemandangannya di tepi kolam dan kebun mini saya nah itulah tempat saya duduk-duduk lepak-lepak oke itu sajalah video saya pada kali ini terimakasih karena menonton bye 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 bye